Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya mau bikin kubis gulung isi ayam atau daging cincang yang bahan-bahannya satu dada ayam cincang halus bisa juga diganti dengan daging daun ketumbar, cilantro leaf untuk bumbu, bawang merah dua siung bawang putih bubuk ketumbar, merica bubuk kayu manis, dan garam untuk beras, saya pakai beras mesir atau egyptian rice bisa juga diganti beras biasa tapi jangan beras-beras mati untuk sausnya, pakai tomat giling saya rebus dulu tomatnya biar hasilnya lebih bagus setelah direbus kita giling, lalu kita saring karena gak mau sama ada kulit dan bijinya ditambah dengan tomat paste atau salsa dan satu blok maji atau juga bisa pakai kaldu bubuk untuk untuk berasnya saya rendam setelah direndam saya rebus sebentar saja dimasak sekitar 2 menit ini jadinya ada yang langsung saja pakai beras mentah tapi saya lebih suka direbus sebentar saja karena matangnya bisa sempurna untuk kol ini kol atau kubis khusus untuk yang digulung jadi bentuknya pipih bukan bulat daunnya tipis jadi bisa menggulungnya bagus hasilnya kalau yang bulat itu tebal kalau ini tipis setelah itu kubisnya kita rebus sebentar saja biar lepas satu-satu setelah kubis direbus sebentar sekitar 2 menit setelah itu kita dinginkan setelah dingin kita mulai menggulung diisi dengan isian yang tadi sekarang kita mau rebus kubis dulu bismillahirrahmanirrahim bismillah ala barakatillah selamat menikmati mudah cara melepasnya asalkan yang tengahnya dibuang itu sudah terlepas senderang proses penggulungan ini tadi beras saya campur dengan bumbu dan ayam cincang untuk ke kol satu lembar saya bagi dua tengahnya dibuang jadi kita ambil tipisnya untuk pinggiran yang tebal kita buang seperti ini kita ambil tipisnya untuk yang tebalnya kita buang kita potong buang untuk perengusan di panci saya bawahnya kasih kol yang sudah tidak terpakai tipis-tipis kecil untuk alas bawahnya ini untuk saus tomat sudah saya kasih bumbu tinggal nanti kita siram ke kol kalau sudah digulung kita tata-tata dalam panci sekarang kita proses menggulung selamat menikmati Terima kasih. 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 Biarkan sampai mendidih. Setelah itu kita tutup. Dan dengan api kecil kita masak selama satu jam. Terima kasih. 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 Terima kasih.